DPR RI telah menerima surat presiden terkait dengan naturalisasi atlet sepak bola Kelvin Ferdong dan Jens Raven yang diproyeksikan membela tim nasi Indonesia. Surpres dibacakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dalam rapat paripurna. Saya ingin membahas tentang berita yang mulai viral, yakni tentang proses naturalisasi dari Kelvin Ferdong dan juga Jens Raven yang sudah masuk ke DPR. Artinya tinggal menunggu waktu saja dan kemungkinan besar dalam bulan ini dua pemain tersebut akan bisa mengambil sumpah warga negara Indonesia dan membela tim nasional Indonesia. Jadi saya pikir ya dua pemain ini memang merupakan amunisi tambahan bagi tim nasional Indonesia untuk menghadapi Irak dan juga Filipina. Tapi ya kita juga kan belum tahu apakah mereka akan bisa bermain ketika tim nasional Indonesia lawan Irak. Nah ini yang masih menjadi tanda tanya, tapi kemungkinan lawan Filipina feeling saya bisa. Nah jadi jika lawan Filipina dua pemain ini bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia feeling saya mereka juga akan diturunkan. Jika bukan sebagai pemain inti maka kemungkinan sebagai pemain pengganti. Saya masih ingat ketika Tom Hay dan juga Ragnar itu dikebut proses naturalisasinya dan ternyata mereka available untuk pertemuan kode lawan Vietnam kemudian langsung mereka dimainkan. Dan kita lihat impactnya, efeknya itu seperti apa. Luar biasa kan? Mereka bisa langsung nyetel. Kenapa? Karena mereka adalah pemain-pemain yang punya visi. Jadi jika pemain yang punya visi itu langsung dimainkan di sebuah tim yang baru mereka tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Dan tentunya ada juga pengaruh dari pelatih yang memberikan mereka pemahaman tentang rencana permainan sehingga mereka bisa cepat beradaptasi. Nah artinya jika nanti Kelvin Ferdong dan juga Jens Riven ini sudah bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia nah tentu mereka akan menjadi senjata pamungkas bagi tim nasional Indonesia kemungkinannya nanti lawan Filipina. Saya masih mengharapkan bahwa Jai bisa bermain ya. Tapi kalau dia memang tiba tanggal 5 mungkin ya agak sulit menurut STY dan tersedia lawan Filipina apa boleh buat di sini. Tapi kini kan kita menghadapi lawan Irak dimana kita dituntut untuk bisa menang harus ada 3 poin di sana sehingga kita bisa lolos ke putaran ketiga. Tapi tetap saya masih percaya dengan kualitas ya kemampuan lini belakang kita yang saya sebut tadi ya dengan Jordi Rizky dan Yasin Hupner. Ada satu pemain lagi di back tengah yang tersedia yaitu Muhammad Ferrari. Tapi Ferrari mungkin saja akan diparkir untuk bisa menjadi pemain cadangan. Ya dibutuhkan mungkin akan main di bapak kedua kalau dibutuhkan. Tapi saya rasa juga opsi lain Sandy Walsh ini pemain yang bisa juga digeser-ditarik oleh STY bermain di tengah jika dibutuhkan karena di kanan itu kan ada Asnawi. Sandy itu berposisi di kanan memang tapi dia bermain bisa bermain ke tengah. Itu kita sudah lihat di Piala Asia kemarin ketika lawan Vietnam dan kita bisa menang dengan 1-0 lebat gol penalti di Asnawi. Ya di sana kelihatan sekali ya bahwa Sandy bisa mampu bermain di posisi back tengah. Terus yang terkait akan hal itu masalah yang rame juga katanya banyak fans-fans POMO yang tiba-tiba mendukung timnas Indonesia bagi gue juga itu sah-sah aja gak ada masalah. Karena apa? Karena awal pertama kali kita mendukung pun itu kita orang POMO juga sebenarnya. Lo kapan mendukung timnas? Misalkan gue mendukung timnas dari tahun 90 misalkan nih. Ya lo POMO pada saat itu. Ada orang mendukung tahun 2000 ya dia POMO pada saat itu. Dan ada orang mendukung sekarang tahun 2024 ya mereka POMO pada saat sekarang. Nanti 10 tahun ke depan dia juga bukan POMO lagi. Semua berawal dari POMO jadi gak ada yang salah dengan POMO. Justru ini bagus buat gue karena menambah warna untuk supporter timnas Indonesia. Dan juga ada perempuan-perempuan cewek-cewek yang tiba-tiba sekarang kayak mengidolakan K-pop kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Tiba-tiba ada fans yang benar-benar ada grup WhatsAppnya. Rame banget anak-anak perempuan ini mengidolakan Rafael Strike terutama. Ngasih-ngasih hadiah dan segala macam memberikan support. Bagi gue juga itu boleh-boleh aja gak ada yang salah. Yang salah apa? Di seluruh dunia juga ada fans perempuan yang kayak gitu. Gak ada yang salah. Justru benar tadi gue bilang. Ini menambah warna untuk supporter kita yang biasanya kita laki-laki. Tiba-tiba sekarang ada artis-artis muncul. Ada perempuan-perempuan muncul. Ada anak-anak muda juga, anak-anak kecil pada muncul. Ibu-ibu juga ikut pada muncul. Ini bagus banget lah. Jadi yang tadinya kita dukung cuma satu kelompok, anggaplah. Ini ada beberapa warna lagi. Ini bagi gue positif banget. Dan jangan kita, apa namanya, mendeskreditkan mereka. Justru kita rangkul. Kalau dia gak ngerti, ya kita kasih paham tuh supaya dia mengerti tentang sepak bola. Positif banget. Gue mendukung itu. Cuma, jangan sampai kefomuan kalian itu mencela orang-orang lama yang sudah berjuang. Jangan sampai kalian yang baru mendukung ini, seakan-akan mengalahkan perjuangan teman-teman yang udah mendukung sejak lama. Itu jangan lah. Dan yang lama juga, jangan menyalahkan yang baru ini. Karena sekarang kalian lama, dulu pun kalian suka baru. Sama, kayak di orang. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Maksud saya, naturalisasi jalankan, tapi paralel. Kompetisinya rapikan, pembinaan usia mudanya rapikan. Jadi gak boleh, ini meninah bobokan, lalu orang lupa ininya. Oke. Gitu loh. Orang lupa kompetisi, orang lupa pembinaan usia muda. Gitu loh. Orang malah menghinakan, itu yang saya prihatin. Local pret, gak ada lah yang di kompetisi itu yang potensial, yang pantas. Udah pake aja yang abroad, pake aja yang naturalisasi. Gitu loh. Lalu kita akan jadi bangsa yang minder. Karena teori football development, itu yang pertama satu, sama kayak teori pendidikan bang. Quality coaches. Oke. Pelatih yang berkualitas. Di negara yang maju, pasti selalu punya pelatih-pelatih hebat. Spanyol, pelatih-pelatih. Itu kuncinya pelatih. Bukan mengandalkan pelatih asing ya bang. Bahwa pada akhirnya, pada dasarnya, kita harus punya quality coaches. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian, adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Kabar terbaru naturalisasi Kelvin Verdom dan Jens Raffen, DPR segera tindak lanjut di surat presiden, selangkah lagi resmi jadi WNI. Proses naturalisasi dua pesepak bola berbakat, Kelvin Ronald Verdom dan Jens Raffen, kini semakin mendekati tahap akhir. DPR RI telah menerima surat presiden, Surpres, yang berisi permohonan pemberian status warga negara Indonesia, WNI, untuk kedua pemain tersebut. Dalam rapat paripurna ke-18 yang digelar di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, pada selasa tanggal 28 Mei tahun 2024, Wakil Ketua DPR RI, Dasko, membacakan Surpres tersebut. Dasko menjelaskan bahwa selain mengenai naturalisasi Kelvin dan Jens, DPR juga menerima beberapa surpres lainnya. R18 Pres tanggal 17 Mei tahun 2024 hal permohonan pertimbangan pemberian ke warga negara Andri atas nama saudara Kelvin Ronald Verdom dan saudara Jens Raffen, ujarnya. Pernyataan ini menandai langkah penting dalam upaya menambah kekuatan tim nasional Indonesia melalui program naturalisasi. Kelvin Ronald Verdom, yang saat ini memperkuat NEC Naimehan, dan Jens Raffen, yang bermain untuk Dordrehu 21, dianggap sebagai tambahan yang berharga untuk tim nas. Keberadaan mereka di Liga Eropa menunjukkan kualitas dan pengalaman yang bisa diandalkan untuk memperkuat lini belakang tim nas Indonesia. Dasko juga mengungkapkan bahwa selain surpres terkait naturalisasi, DPR menerima beberapa dokumen penting lainnya. Hal permohonan pertimbangan atas pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk RI. Kemudian surat R11 Pres tanggal 20 Maret tahun 2024 hal calon anggota lembaga sensor film periode tahun 2024 sampai tahun 2028, tambahnya. Selain itu, ada pula surpres mengenai RUU tentang pengelolaan ruang udara dan protokol untuk melaksanakan paket ke-12 komitmen jasa angkutan udara dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa. R12 Pres tanggal 3 April 2024 RUU tentang pengelolaan ruang udara. R16 tanggal 2 Mei tahun 2024 hal perencanaan pengesahan protokol untuk melaksanakan paket ke-12 komitmen jasa angkutan udara dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa, jelas Dasko. Langkah DPR dalam menindaklanjuti surpres ini diharapkan dapat segera memberikan hasil positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Kehadiran Kelvin Verdong dan Jens Raffen di tim nasional diharapkan membawa dampak signifikan pada performa timnas dalam kompetisi internasional. Kelvin Ronald Verdong, dengan pengalaman bermain di RADC, memiliki potensi besar untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia. Kariernya di NEC Nijmegen menunjukkan konsistensi dan kemampuan bermain di level tinggi. Verdong diharapkan dapat membawa stabilitas dan kekuatan tambahan di lini belakang Indonesia, yang selama ini sering menjadi titik lemah tim. Sementara itu, Jens Raffen, yang saat ini memperkuat Dordrehu 21, juga dipandang sebagai pemain muda berbakat dengan potensi besar. Meski masih bermain di level junior, pengalamannya di Belanda memberikan fondasi kuat untuk berkembang menjadi pemain kunci bagi tim nasional Indonesia. Naturalisasi Jens Raffen menjadi WNI akan memberikan Indonesia akses ke salah satu talenta muda terbaik yang bisa dibina untuk masa depan sepak bola tanah air. Proses naturalisasi ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi timnas, tetapi juga membawa dampak positif bagi kedua pemain. Menjadi WNI berarti Verdong dan Raffen dapat lebih terlibat dalam budaya dan komunitas sepak bola Indonesia, serta membuka peluang bagi mereka untuk menjadi ikon baru yang menginspirasi generasi muda Indonesia. Dukungan penuh dari DPR dan pemerintah dalam proses ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Naturalisasi pemain berkualitas dari luar negeri merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan performa tim nasional dalam jangka pendek dan panjang. Dengan memperkuat tim nasional melalui tambahan pemain-pemain berkualitas, Indonesia dapat berharap untuk bersaing lebih kompetitif di kancah internasional. Tidak hanya itu, keberhasilan dalam proses naturalisasi ini juga dapat menjadi motivasi bagi pemain muda lokal untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuan mereka. Melihat pemain internasional berkualitas tinggi bergabung dengan tim nas Indonesia dapat menjadi inspirasi bagi mereka untuk bekerja lebih keras dan mencapai level yang lebih tinggi. Sejalan dengan itu, masyarakat dan penggemar sepak bola Indonesia menyambut baik kabar ini. Antusiasme mereka terlihat dari berbagai komentar positif dan dukungan yang disampaikan melalui media sosial dan forum-forum sepak bola. Banyak yang berharap agar proses ini berjalan lancar dan kedua pemain segera dapat bergabung dengan tim nasional. Dengan semua persiapan dan langkah yang telah diambil, harapannya adalah proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jen Sraven dapat segera diselesaikan tanpa hambatan berarti. Kehadiran mereka di tim nasional Indonesia akan menambah kekuatan dan variasi taktik yang dapat digunakan oleh pelatih untuk menghadapi berbagai kompetisi. DPRI, dengan menerima dan menindaklanjuti surprise ini, menunjukkan langkah nyata dalam mendukung pengembangan sepak bola nasional. Ini adalah sinyal positif bagi masa depan sepak bola Indonesia, yang terus berupaya untuk bangkit dan meraih prestasi lebih tinggi di level internasional. Dengan segala harapan dan doa dari masyarakat, semoga proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jen Sraven dapat segera terrealisasi, membawa angin segar dan semangat baru bagi tim nasional Indonesia. Ini adalah langkah penting menuju era baru sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif dan berprestasi. Berita selanjutnya, kabar buruk dari tim nasional Indonesia, Sinta Aeyong konfirmasi J.I.Z. absen lawan Irak. Kabar buruk datang dari tim nasional Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, tim nasional Indonesia dijadwalkan akan menjamu Irak dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024, pelatih tim nasional Indonesia, Sinta Aeyong pun telah mengumpulkan pemain sejak Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024, tim pun memulai latihan perdana di lapangan B Komplek GBK. Pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, sore WIB. Meski demikian, tak semua pemain hadir dalam latihan tersebut. Beberapa nama seperti Pratama Arhan, Justin Hupner, Jordi Amat dan J.I.Z. masih belum hadir. Meski kompetisi di Eropa sudah selesai, namun J.I.Z. masih membela timnya. Venezia yang bermain di laga final playoff promosi seri B menghadapi Kremonis. Venezia akan bertanding pada tanggal 31 Mei dan tanggal 3 Juni tahun 2024 mendatang untuk J.I.Z. Karena dia masuk playoff promosi seri B, maka dia baru datang tanggal 5 Juni, kata Sinta Aeyong. Bahkan Sinta Aeyong telah mengkonfirmasi J.I.Z. absen saat timnas Indonesia melawan Irak. Jadi pertandingan lawan Irak dia tidak akan bermain, kata Sinta Aeyong. J.I.Z. berhasil membawa Venezia finish di posisi 3 klasemen akhir seri B bermain di playoff promosi seri B. Venezia berhasil menyingkirkan Palermo di babak semifinal dengan skor agregat 3-1. Jika Venezia berhasil menaklukkan Kremonis, maka tim asuhan Paolo Fanoli ini akan menyusul Parma dan Komo 1907 untuk bermain di kasta tertinggi Liga Italia, seri A pada musim depan. J.I.Z. berhasil menaklukkan Kremonis.